hai oke ketemu lagi dengan saya David kali ini saya hari ini saya sudah kedatangan satu diffuser ini namanya apa saya lupa namanya tapi enggak penting namanya ya ini yang ngirim adalah Mbak Ayu dari Ngawi ini katanya diffuser ini tidak bisa nyala ya tadi siang setelah saya lihat-lihat sih ini dalamnya kan ternyata itu pertama kotor sekali ya di dalam sininya Wah ini udah bersih sekarang berarti ini sudah dibersihkan tadi sama istri saya ya kalau gitu kita lihat dulu saja video pembersihan dalamnya ini nanti baru kita lanjut sebentar lagi untuk bongkar dalamnya hai kita bersihin dulu ya diffusernya Nah kalau kita lihat di bagian tutup diffusernya itu ada kerak-kerak air dan di bagian tengahnya juga terlihat ya terus di diffusernya sendiri seperti biasa suka ada kerak air yang menempel kita dapat menempel dan di bagian bawahnya juga nanti akan kita bersihkan Hai nah kita membersihkan menggunakan tisu alkohol Terima kasih telah menonton 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 sini ditarik begitu akhirnya ininya copot jadi harus pegang sininya harus pegang ininya Oke atau mungkin pakai bantuan tang juga boleh oke yang berikut adalah kita akan buka bawahnya ini kelihatannya sih bersih-bersih aja ya ini mungkin Mbak Ayu ini mungkin pernah buka dilihat dari segelnya juga udah pernah dibuka atau mungkin sudah dibersihkan ya kita nggak tahu kita coba aja buka lagi Oke saya akan coba buka lagi ya di sini kan ada empat bautnya 12345 ya dan disini kita memerlukan obeng yang ujungnya lancip nah ini dia nih obengnya ujungnya lancip ya kita akan buka tempatnya empat lubang ini dulu Oke saya ingatkan sekali lagi jangan pernah membuka ini kalau sudah eh kalau sudah kalau belum habis masa garansinya jangan pernah membuka ya rugi kalau enggak nanti ada garansi nanti masa tidak diklaim ya Oke selama saya menunggu buka Oke oke kita buka iba oke, nah 4 baut ini ada 4 lagi ini juga tidak boleh sampai kecampur jadi kita ada disini ada 1, kelompok ada 4 kelompok kedua ada 4, kelompok ketiga juga ada 4 sekarang kita buka divisor nya oke, kita dapat akotor tadaaa ya, ternyata bersih berarti ini mbak ayo ini mungkin pernah buka atau mungkin pernah diganti kipasnya kayaknya kok bersih-bersih aja disini juga bersih saya waktu itu pakai diffuser juga setengah tahun aja, saya gak bersihin gak tau, ini kotor sekali ini kok keliatannya bersih-bersih aja gitu saya kurang tau, tapi gak apa-apa deh saya tiap-tiap lagi saya petau ada debu sedikit-sedikit lumayan kita buang debunya disini ya, pakai ini namanya semprotan semprotan angin ini ya, saya kosok-kosok aja siapa tau ada debu juga disininya juga bersih nih bersih di bagian sininya juga keliatannya bersih oke ini kan kondisinya tidak nyala ya, mungkin saya akan coba disini ada jack disini kalau mungkin pernah jatuh ini mungkin ada yang kendur disini biasanya ya, saya kurang tau yang pasti kita udah terlanjur dibuka ya, kita tekan-tekan aja disininya ya disini ada 1 ada 1 2 3 ya saya lihat ada 3 disini ya, kita pakai tangannya kita tekan-tekan disini siapa tau ada yang kendur gitu mungkin pernah jatuh sebelumnya atau gimana saya juga gak tau tapi ya, kita coba saja oke kita kenceng-kencengin aja kita siapa tau kalau jatuh keguncang dia kendur kabelnya oke kita kira-kira udah kita pegang-pegang ya mungkin mudah-mudahan tadinya ada yang kendur gitu ya sekarang jadi sudah kencang mudah-mudahan oke kita akan pasang kembali ya, kita akan rapikan kabelnya lagi oke rapikan kabelnya lalu kita akan mulai disini mulai akan plug-in dulu ya pad-padnya ya supaya nge-plug oke kalau misalnya sudah nge-plug disini sesuai menu kita kembalikan ingat kita baut yang terakhir adalah yang ini ya ini lalu kita akan pasang kembali ini oke aduh dulu jatuh ini karena ini obeng yang ini rada kecil bautnya agak kecil ya skrupnya agak kecil ini jadi kita mesti hati-hati oke jadi nanti untuk bautnya itu ingat aja posisi-posisinya ya jadi yang tadi kan paling kiri saya ini yang terakhir ayo kita pasang duluan supaya nanti gak lupa jadi yang satu dua tiga yang ketiga disini kita pasang duluan nanti yang kedua yang ini yang terakhir yang ini baru ya oke jadi nanti sambil menunggu saya pasang kembali ini ya mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya diffuser atau mau coba diffusernya rusak coba bawa ke kita ya kita coba kan benerin tapi kita gak janji bisa bener ya kita juga ini berdasarkan pengalaman aja gitu ya benerinya ya nanti ada ada di bawah kita deskripsi itu ada instagram juga di bawah deskripsi ini bisa dilihat dulu kalau ada yang mau nanya-nanya atau mau beli yang living itu ya juga bisa melalui kita karena kita udah jadi agen resminya gitu ya jadi kita sudah resmi ikut keanggutan yang living jadi kalau mau beli sama kita nanti kita bantu semuanya kalau ada masalah oke sudah pasang udah 4 kembali pasang berikutnya kita akan langsung memasang ini ya jadi kalau ini tinggal dilihat disini tuh ada kayak got disini ya satu sisi lalu disini juga nah cuma ada coaknya juga di satu sisi jadi ini gak mungkin terbalik ya kalau terbalik gak bisa masuk ya jadi kita langsung pasang aja disini pasti bisa tinggal teken kalau bisa seimbang nah oke oke sudah selesai lalu kita tinggal pasangkan disini oh ya untuk disini nih ini bagiannya itu gak ada satu kaki yang lebih panjang ya jadi ini yang pas nutup antara badan tengah ini sama kakinya ini gak bisa terbalik kandinya oh ini nah kalau misalnya dia gak ngeplak itu nanti gak nutup rata jadi saya contohin nah kayak ini nih ini 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 salah ini karena ini gak mau nutup rata disininya jadi kita cari aja kita puter-puter sampai ketemu supaya dia pas nah oke ini kalau misalnya dia pas itu semua disini rata ya kalau udah rata oke kita tahan dulu pakai tangan lalu tadi bawat yang kedua adalah yang ini oke kita mulai pasangkan kembali oke kita pasangkan kembali mudah-mudahan bisa mudah-mudahan bisa mudah-mudahan bisa oke kita pasangkan kembali pasangkan kembali pasangkan kembali pasangkan kembali oke oke sekarang kita pakaikan celananya ya yang ini nih ini sebenarnya cuma fungsi untuk mempercantik aja sih sebenarnya yang kalau yang bagian ini oke kita pasangkan lagi disini tadi obengnya yang mana yang ini oke jadi untuk bagian celananya ini sebenarnya gak perlu terlalu kencang ya asal udah apa namanya sudah masuk sudah putarnya agak-agak berat sudah jangan dipaksa karena ini cuma apa memperindah doang sebenarnya ini celananya ini oke sedikit lagi kita akan melihat hasilnya oke oke selesai oke coba sebentar saya ambil air dulu ya airnya tidak ada sebentar saya ambil air oke kita cari listriknya juga sekalian aha ini dia listriknya oke untuk divisor tipe ini oh iya sekalian ini ya buat yang pakai tipe divisor ini ini divisornya itu casanya itu harus menghadapi ke bawah sini nih karena kalau misalnya kita dari atas ini itu akan nabrak disini akibatnya kalau dari sini itu gak akan masuk ke dalam nabrak disini juga akan nabrak gak bisa jadi harus begini nih nah gitu ya kalau ini udah masuk udah tuh dia cuma bisa begini sama kesini gak boleh ke arah luar sana kalau misalnya melebihi batas garis ini berarti ininya gak akan masuk ya oke kita akan coba mana airnya kita masukkan air oke beam salah beam mana tombolnya mana tombolnya oke nah ya ternyata nyala ya tapi kita jangan senang dulu kita tutup dulu coba ini kalau dari sini apakah bisa meniup asep wah asepnya kencang kencang saya punya olka lah deh eh kamu kalah nih sama dia nih waduh mantap ini masih kencang anginnya jadi apa penyebabnya dari kerusakan ini saya pun juga bingung mungkin karena kotor yang sudah dibersihkan isi saya mungkin juga ada yang kendor disana tadi atau mungkin ya cuman perlu dipegang-pegang aja sebenarnya itu bagian komponennya ya tapi apapun itu yang penting sekarang sudah bagus kembali ya oke sampai sekian dulu sekian dulu sampai disini video yang ini kali ini lain ke sampai ketemu di video selanjutnya mudah-mudahan bisa bermanfaat buat yang nonton terima kasih